Badan pengawas obat dan makanan Bepo mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan produk albotil untuk sementara waktu. Albotil merupakan produk obat yang biasa digunakan masyarakat untuk mengobati saryawan. Namun, Bepo menyatakan bahwa penggunaan albotil untuk obat saryawan dan oral berbahaya, jika tidak diancarkan terlebih dahulu karena mengandung polikresulen dengan konsentrasi tinggi, yaitu 36%. Polikresulen merupakan jenis obat antiseptik atau desinfektan kulit. Sebelumnya, beredar surat dari Bepom yang ditujukan kepada PT Paros, selaku produsen albotil terkait hasil kajian aspek keamanan produk albotil. Hasilnya, albotil dengan kandungan polikresulen dalam bentuk cairan konsentras 36% tidak direkomendasikan untuk digunakan pada pengobatan penyakit tertentu, yaitu pada bedah, dermatologi atau kulit, otolaringologi atau THT, kepala leher, stomatologi atau mulut, dan odontologi atau gigi. Bepom meminta pihak PT Paros untuk tidak lagi mengedarkan albotil dengan kandungan polikresulen konsentrat. Sementara itu, National Sales Manager PT Paros Imawan Derajat Kusuma menyatakan bahwa produk albotil belum ditarik peredarannya. Ia menjelaskan bahwa Bepom hanya memberikan peringatan untuk berhati-hati menggunakan albotil sebagai obat saryawan, karena pada awalnya albotil diindikasikan untuk pengobatan pada area intim wanita. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!